Makasih Bapak, sarang Ibu Saha, sarang Ibu Saha, Ibu Aisyah, eh teman, kamu jajan sekali tewanya, makasih Pak, iya salam ya, masih sekolah, sekolah kemana, keluar sini, di Cipanas, oh dari sini anak-anak atau warga di sini atau anak-anaknya itu, sekolah, ada yang di sini, ada yang keluar, oh kalau di sini ada sekolahan apa, SD ya, ada SD, SMP-SMP, oh ada, Di, yang mana, oh yang itu, yang tadi di atas itu, kalau Neng kemana sekolah, di Cipanas, oh Cipanas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo sahabat semuanya, bertemu lagi di channel vlognya AC Pesol, bagaimana keadaan anda semua sobatku, mudah-mudahan anda ada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rejginya, dimudahkan segala urusannya, amin, amin ya Allah, ya robbal alamin. Nah kali ini sahabat, saya persis berada di kawasan puncak ya, ini persisnya di puncak pas, saya akan menuju ke kampung Cikoneng, jadi kampung Cikoneng itu persis berada di atas pegunungan, dan mesti melewati perkebunan teh sobatku, Jadi tuh lihat ya, di belakang saya itu, itu adalah kawasan atau jalan raya puncak ya, dari indu alam dan juga tempat khusus nasi lewat asep stroberi, jadi Alhamdulillah sahabatku, Tuh, di sekitaran sini, masuk perkebunan teh semua ya, oke, bagaimana keseruannya, ikuti terus, mudah-mudahan saya bisa nyampe ke kampung yang paling terdalam di kawasan puncak ini, ya adalah kampung Cikoneng. Saya bareng bersama Pak Pirman nih, Pak Pirman, kita akan menuju ke kampung Cikoneng ya, kampung Cikoneng. Itu masih masuk ke daerah wilayah Bogor ya, Kabupaten Bogor. Nah dari awal, berarti saat masuk ke kampung Cikoneng itu, sebenarnya kita melalui pembayaran tiket dulu ya, harusnya ke sini ya, Masuk, 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 untuk masuk ke sini, kita bayar tiket sekitar 25 atau 35, karena arah masuk ke sini itu ada tempat wisata yaitu Danau Saat ya. Perjalanan menuju kampung Cikoneng yang berada di lembah perbukitan, Jadi sekitar 10 kilo itu mesti melewati dulu perkebunan teh, sahabatku. Nah, Masya Allah ya. Inilah suasana pagi hari di kawasan puncak, sahabatku. Alhamdulillah kabutnya sudah mulai agak memudar ya, kalau tadi pagi masih terlihat begitu tebal dan sangat dingin sekali. Itu kawasan rindu alam, sahabatku. Banyak iring-iringan bis pariwisata. Kalau hari minggu itu, kawasan puncak ramai dikunjungi. Alhamdulillah, jadi arah untuk menuju kampung Cikoneng ini, kita mesti melewati dulu tempat wisata Talaga Cisaat. Jadi tempat wisata Talaga Cisaat, ini nih ya. Alhamdulillah kalau hari-hari libur biasa, pengunjungnya ramai juga, sahabatku. Nah, oke kita terus langsung ke depan aja ya. Karena yang saya tuju itu pengen mengunjungi kampung Cikoneng. Akhirnya, saya sebentar lagi sampai ke kampung Cikoneng. Ini ada si bapak nih. Aduh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lagi apa, Pak? Lagi kerja nih. Lagi kerja. Ini ngebetulkan jalan. Ngebetulkan jalan yang rusak ya. Iya. Kalau yang arah menuju kampung Cikoneng itu, Cikoneng itu benar ke daerah sini? Benar, benar. Kampung Cikoneng? Iya, kampung Cikoneng langsung ke sananya rawa gede. Rawa gede. Oke, kampung Cikoneng itu masuknya desa mana? Desa Tugu Utara. Oh, desa Tugu Utara. Kecamatan Cisarwa. Kecamatan Cisarwa. Berarti? Bogor lah. Kabupaten Bogor. Ya, Alhamdulillah, sahabatku nih. Sekitar berapa kilo lagi nih saya bisa sampai ke kampung Cikoneng itu? Kalau ke Cikoneng paling dua kilo. Dua kilo lagi ya? Dua kilo lagi kalau ke Cikoneng. Kalau perawak gede masih sekitar lima kilo lah. Oh, ada dari Cikoneng masih ada kampung lagi? Rawa gede. Kampung Rawa gede. Terakhir, kampung terakhir. Itu? Rawa gede. Kampungnya gimana Pak? Rumah-rumahnya masih udah pada bagus-bagus atau ada yang panggung-panggung gitu? Ya, kalau panggung sih nggak ada. Cuman ini rumah perkebunan. Oh, rumah perkebunan. Tapi penduduknya udah banyak gitu ya? Penduduknya semuanya hampir. Kalau nggak salah, kalau nggak salah ini memang seribu kalau nggak salah gitu. Oh, seribu orang? Iya, seribu orang. Bapak tinggal di sana juga? Iya. Bapak tinggal di sana. Kalau nggak salah ini ya Pak. Karena saya tidak mendata gitu orang-orangnya. Cuman yang dari Rawa gede ada berapa-berapanya. Jadi nggak ada catatannya gitu. Karena kan saya bukan mandor gitu. Jadi saya emang kerja sendiri gitu. Berarti warga di sini memang semuanya pendatang. Karena perumahan itu dikhususkan buat karyawan perkebunan teh kali ya? Iya, pendatang. Cuman udah ada yang lama Pak. Udah puluhan tahun gitu? Ada yang dari 1955. Oh, 1955. Jadi dari 1955 udah kerja. Di sini di Cikoning. Cuman dulu mah belum begini Pak. Karena kan rumah juga bukan di Rawa gede. Di Cikoning bawah. Bawahnya yang Cikoning sekarang ada sekolah. Oh, ada gitu ya. Paling bawah itu turun ke bawah dari masjid itu ada masjid. Turun ke bawah dulu mah gitu. Waktu saya dari tahun 1955 itu udah ada di bawah. Kalau di sini mah tahun 82. 82. Dibangunnya tahun 82 yang ini gitu. Semua yang di Cibolau juga semua itu merata. Oh, siap-siap. Saya mau nyoba Siraturahmi ke warga Cikoning. Sambil ngeliat-liat ternyata kampung Cikoning itu berada persis di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan. Oke, Sobatku nih. Kebetulan sama Bapak siapa? Bapak Acim. Sama Bapak Acim. Bapak Acim kebetulan lagi ini ya? Lagi. Lagi membetulin jalan ya? Lagi ngebalas. Lagi ngebalas. Jalan. Berbaiki jalan yang rusak. Sip. Oke, Bapak. Silahkan dilanjut pekerjanya. Iya. Saya akan nyoba ngaprak ke kampung Cikoning. Ya, silahkan. Silahkan. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Oke, Alhamdulillah, sahabat. Hari ini akhirnya saya sampai juga di kampung Cikoning. Kampung Cikoning ini persis kampung yang berada di, pelosok kawasan puncak Cisarwa. Kampung Cikoning, desa, Tugu Utara, Kecamatan Cisarwa. Nah, Alhamdulillah. Kang, Upami Anuka Palihdi itu ada tempat yang mana, Kang? Tempat camping. Oh, tempat camping. Tempat camping. Kenapa namanya, nak? Gunung Luhur. Gunung Luhur. Gunung Luhur. Gunung Kencana, tau no? Gunung Kencana, Palihdi Today. Oh, Palihdi Today. Nah, oke, sobatku. Tuh, ya. Jadi, banyak tuh orang-orang ya pada jalan ke sana katanya di atas gunung ini ada khusus tempat camping, yaitu Gunung Luhur dan juga Gunung Kencana. Sudah berapa tahun ada masuk listrik ke daerah sini? Masuk listrik ini 2008 kalau nggak salah. Oh, baru masuk. Baru masuk. Kalau dulu berarti masih gelap gitu ya? Iya. Oke, sobatku. Ini, Kang, warga sini? Iya, warga sini. Warga sini. Oke. Yuk, Kang, terima kasih ya. Saya akan coba nanti lihat perkampungan ini. Iya. Si Ibu nih. Bu, ada kopi apa aja? Banyak tuh. Itu tuh kanan. Tuh, disini, sahabatku. Saya nongkrong dulu nih sama Pak Firman. Alhamdulillah katanya Pak Firman nggak kuat. Pengen ngopi melulu. Nih, ngopi melulu nih. Udah. Teh manis, hangat. Nih si ete-nya. Teh, teh. Kalau, apa? Kampung Cikoneng ini ada, maaf nih mau tanya dulu. Ada sekitar berapa ratus rumah, Teh? Nggak banyak. Hah? Nggak banyak. Berapa rumah? Pokoknya 90 kakak. Oh, 90 kakak. Berarti kampung di sini mah, apa? Warganya memang pendatang semua ya? Pendatang? Iya. Dulunya orang tuanya karyawan gitu? Karyawan perkebunan ya? Iya. Kita bikin es teh manis ya? Eh apa? Es teh manis. Teh manis hangat ya? Berapa? Satu aja. Ini masuk yang tadi di karsis itu. Iya. Sampai ke sini itu, angkot berapa omkosnya? Dari Cipanas, berapa? Dua setengah pas? 250 ribu. 250 ribu? Dari Cipanas, sahabatku, sampai ke kampung Cikoneng ini, 250 ribu. Iya. Karena medan jalan dan medan tempatnya sih. Kalau bawa belanjaan gitu? Iya, kalau belanja. Iya, kalau misalnya. Ojek, ojek. Belanja mah, kalau ojek 50 ribu. Ojek 50 ribu, sahabatku. Dari Cipanas sampai ke kampung Cikoneng itu, ojek 50 ribu. Jadi kalau bulat balik itu 100 ribu. Tapi kalau siang, kalau malam, beda lagi. Beda lagi. Kalau malam beda lagi. Memang karena kampung Cikoneng ini persisnya berada di tengah-tengah perkebunan. Nah, jadi begini, sahabat. Rumah-rumah di sini adalah rumah-rumah yang disediakan khusus untuk para karyawan perkebunan teh. Oke. Berarti ya? Itu, Pak. Kayaknya cuma sampai sini saja. Iya. Pak. Berarti ini buntu, ya? Iya. Masjid yang terlihat dari atas gunung tadi yang pertama saya masuk itu. Ini nih, masjid dan perkampungannya. Yaitu ini kampung Cikoneng. Jadi ini tidak ada kampung lagi. Kesananya perkebunan semua, sahabatku. Tuh, ya. Jadi perkampungan di sini. Ya, cuma sekitar beberapa puluh rumah saja. Dan ini benar-benar kampung terdalam. Tuh, sahabatku, ya. Nah, kalau ini kayaknya posisi di belakangnya. Jadi depannya itu tadi persis menghadap jalan gede, ya. Ya, cuman untuk masuk ke daerah sini jalannya memang masih balai batu, gitu. Belum di asfal. Di kampung Cikoneng itu, ya, sahabatku puluh bumi? Duh, Kak Bumi nama dapat paledengkep, mending menempel-nempel ari kakak nama ayah 87. Upam itu empatnya adalah 87. 80 kurang langsung, ya. Warga Anda di dia aktivitasnya kena naon, Bu? Metik. Oh, metik. Metik, memobat. Kalau ada bumi-bumi di DGG, awal lama berarti khusus karyawan. Ya, merenya. Karyawan perkebunan. Masya. Tuh, sahabatku. Ini nih. Ini di suasana perkampungan di... Atas gunung di bawah gunung, ya, teh. Di bawah gunung, ya. Jadi, rumah atau perkampungan di tengah-tengah perkebunan teh PTPN barang, Mas Lebat, Nayib? PTPN, Pak, Nes? Ini perkebunan teh Ciliwung. Oh, swasta. Oh, bukan PTPN, Pak. Berarti ya? Ini perkebunan teh Ciliwung. Ciliwung. Iya. Berarti swasta, bukan punya negara, ya? Kalau PTPN punya negara, ya? Iya. Siap, siap. Oke, sobatku. Bapak, atur nguhun, abie. Nguhun kan widi pada ngaprak. Nah, sobatku. Yuk, kita jalan-jalan lagi di kampung Cipaneng ini. Beginilah suasananya saat pagi hari. Kipan, 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 kipan. Apa yang ngeser permen? Aku ngeser permen. Aduh. Makasih Bapak Ibu Aisyah Makasih Pak Bapak gimana ya? Abis itu suka bumi Suka bumi nih tebi Badi kemana? Amin lagi apa-apa Jalan-jalan Ibu atur Suka bumi Suka bumi Amin Bapak doang Bapak 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 Alhamdulillah Siap Siap Masya Allah ya Sahabatku ya Udah Tuh Ini nih Jadi Rumah-rumah disini sahabatku Rumahnya itu tidak ada yang Mewah-mewah ya Jadi Rata semua ya Karena memang ini Diperuntukkan perumahan untuk Karyawan Perkebun nanti Jadi Tidak boleh ada yang dibangun Lebih mewah gitu ya Tidak Standar semua Standar semua ya Jadi biar rata gitu ya Tidak ada Apa Perbedaan Oh ini tadi ya Oke sobatku Ini nih Ada si Neng cantik nih Neng Kalau Kampung disini itu Warganya Kan rata-rata itu ya apa Kerja di perkebunan ya Kerja di perkebunan Sama kayak bapak Neng juga sama Oh dulunya memang karyawan itu ya Karyawan perkebunan Kalau Neng masih sekolah Sekolah kemana Keluar sini di Cipanas Oh dari sini anak-anak Atau warga disini atau anak-anaknya itu Sekolah Oh kalau disini ada sekolahan apa SD ya Ada SD Oh ada Yang mana Yang tadi di atas itu Kalau Neng kemana sekolah Di Cipanas Berarti Pulang pergi ke Cipanas itu Bawa motor sendiri SMP atau SMA SMK Oh SMK Kelas berapa Kelas 1 Kelas 1 Oh masya Allah Sobatku ya Ternyata di kampung Cikone ini Ada juga Sekolahan itu SD SMP SMA Tapi Kebanyakannya itu Muridnya dari mana Kalau sekolah disini Apakah khusus warga sini Atau ada yang dari luar Disini aja Cikone kan ada 3 kampung Oh Cikone ada 3 Cikone, Cibulao, SMA Rawa Gede Berarti Berarti Sekolahnya ke sini Semua Cuman kalau Neng Misa Kenapa Misa Kurang aja disini Jadi keluar Gitu Gitu Tapi mungkin Ya pengennya Keluar Cuman kalau mungkin yang Datar keluar Nggak terima Jadi terpaksa Disini Berarti Banyak Berarti banyak juga ya Kalau dari 3 kampung Cibulao Cikone SMA Rawa Gede Kesini ya Dikirain cuman ini aja Kampung Cikone Oke Sobatku Ngomong-ngomong sama siapa namanya Salsa 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 ya Mudah-mudahan sekolahnya Lancar Sukses Dan Tergabul Apa yang dicita-citakan Nah kalau sekarang lagi apa Lagi nunggu ini Nunggu Warung Emang kemana mamahnya Bapaknya Bapak kerja Ke itu Ke kebun Oh kerja ke kebun Berarti Kalau untuk daerah sini Tetap Nggak ada perkebunan Sayuran Nggak ada ya Ada Oh ada Oh selain Ada perkebunan sayur juga Oke sobatku ya Kita coba Ngaprak lagi nih Dan Terima kasih nih Buat neng Salsa ya Sudah Menyempatkan waktunya Saya tanya-tanya Iya neng Assalamualaikum 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 Aduh Wah Sahabat itu Naminatnya Pak Jaman Oh dikirakan Pak Harry Rustagi Pak Pak Nah Agak gelap Itu dia Sip Saya bapak di kampung Saya sabar 20 tahun 20 20 tahun Oh 25 tahun Asalnya Bapak tinggal di T Karyawan 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 PT Swasta PT Swasta Perkebunan T Berarti Ima Bukan PTPN Jadi Swastanya Swasta Swasta Istri orang mana Pak Udah meninggal Oh udah meninggal Berarti sekarang Duda Duda nih Pak Ngomong dudanya Kenceng nih Pak Udah Udah berapa Tahun Istri meninggal Udah 8 Oh 8 tahun Kalau anak Anak Di Laut Pak Kerja Di laut Iya Punya anak berapa Satu Punya anak satu Kenapa belum nikah lagi Ini masih Maksudnya Istrinya Meninggal Ya kan Bapak Pasti ada yang Itu dong Apa Pengen ada yang ngurus lagi Nggak ada Mau gitu Pak Mau untuk ke depannya ya Oh berarti Sekarang udah pulang kerja Iya Bawa cari rumput Pak Oh cari rumput buat apa Buat kambing Buat kambing Berarti kalau metik Kalau metik Dari hari Senin Sampai hari apa Senin Sampai hari Sabtu Kalau Minggu Libur Berarti kalau minggu Bapak Nyari rumput buat Kambing Buat kambing Habis kerja Habis kerja Habis kerja Aku Ngapin rumput Ngomong-ngomong Kalau kerja disini Berapa Pak Gajinya sebulan Sehari 40 Sehari 40 ribu Iya Mulai Masuk Jam berapa Jam 7 Jam 7 Jam 7 Jam 7 Sampai jam Jam 2 Sampai jam 2 Baru jam 2 pulang Habis itu Bapak nyari Nyari rumput buat kambing Kambing sendiri Punya berapa ekor Tiga Pak Tiga Cuman tiga Oke Oke Bapak Bapak Abis itu Bapak nyari Ngaprak Ke Palihan Dap Kita Ayo Kambing meser Kambing meser Permen Ayo Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Ihh Cakep amat Ini Nggak ada yang Nggak Aduh Masya Allah ya Sobatku Tuh Aduh Pemandangannya Masya Allah Sungguh sangat Indah sekali Tuh Anak-anak Pulang Apa Bermain Neng Neng itu apa Neng Ada yang Ada yang Isinya Ada emang Siapa Orang tua Ada Sobatku Ibu-ibu gitu Disana katanya Ada Yang isi juga Ibu-ibu Yuk kita Beristiratu rahmi Neng dari mana Neng dari mana Habis Berenang dari sungai Oh habis berenang Wah Sik Ini semua habis berenang disana Bayar enggak Enggak Gratis Gratis Di tengah perkebunan ini Ada seorang Nenek katanya Tinggal disini nih Mudah-mudahan Saya bisa Bersiratu rahmi Assalamualaikum Má 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 Ibu Butan Menuju na'an Ibu Ibu Oh Ada yang Sedang itu Sobatku Apa Ngebetulin alat Pancing Pali dia Pali pami mancing Ke mana Buka Pami mancing Sungai apa Empang Khusus ditanam Oh empang Alhamdulillah warga-warga kampung Cikoneng Ini sangat ramah Sekali Nah ibu Insya Allah Assalamualaikum Asli di dia Kampung Cikoneng Asli namanya Cianyur Cianyur mana mak Oh gede Bawang putih Cariuk Cariuk Oh tidak Bapak Alhamdulillah Ngiring Ngiring Apakah kita menuju Aprak-aprakan Ada video Alam Perasaan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Hari di dia Sada yang enak Warga Silas padamal Iya Mungkin Silas Masih kena aktif Pada karyawan Pada karyawan Ciliwung Bapak Sambik Di kampung itu Seberapa puluh tahun Bapak Siap Oke Bapak Hatur Nuhun Ya Ya Kango Kango Mesir Permen Hahaha Tenggung Kango Mesir Permen Alhamdulillah Sakyu Didu Akhir Bapak Simpannya Kami Amin Amin Mungkin Terima kasih Dibar Ke rezeki Bapak Bapak Menang Usaha Rezeki Dia Bapak Tenggung Esa Tenggung 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 Itu Eta Tenggung Hamba Allah Tenggung Bogor Mudah Mudah Ageng Tapi Mudah Mudah Mengpantar Bapak nah oke sobatku yuk kita ngaptak lagi masih di kampung Cikoneng yuk bapak Assalamualaikum oke sobatku Alhamdulillah hari ini saya sampai juga di kampung Cikoneng dari mulai tadi masuk jalan raya puncak ya jalan raya puncak sampai masuk untuk ke kampung Cikoneng itu sekitar 5 kilo dengan perjalanan tadi jalan yang sungguh sangat terjal sekali sobatku Alhamdulillah saya bisa nyampe ke kampung Cikoneng ini dengan selamat dan penasaran akhirnya memang bener kampung ini ada di tengah-tengah perkebunan teh ciliwung ya oke nantikan kunjungan saya ke kampung-kampung lainnya yang lebih indah lagi sambil bersiratu rahmi dengan warga akhir berkalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh